Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anak-anakku kelas 2 semuanya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fungsi hardware, etika, menggunakan alat IT Ya, kali ini untuk kelas 2 kita akan belajar menggunakan P Pernah belajar menggambar menggunakan P? Ya, bagus, kalian pernah belajar ya Namun kali ini Mr. Abbas menekankan pada fungsi shape atau bentuk-bentuk Bagaimana kalian merangkai sebuah shape atau bentuk-bentuk Bentuk persegi panjang, segitiga Itu kalian bentuk sehingga menjadi gambar yang mempunyai makna Itu ya, paham maksudnya Mr. Abbas? Ikuti contoh yang Mr. Abbas sampaikan berikut Anak-anak, berikut ini adalah tampilan daripada Windows 7 Ya, kalian yang laptop atau komputernya pakai Windows 7 Untuk masuk ke aplikasi Paint, klik tombol start Lalu all program, lalu aksesoris dan pilih Paint Maka tampil jendela Paint Ya, atau cara lain kita tutup dulu Klik tombol start Ya, seperti tadi Tulis Paint Maka di atas ada Paint yang terbuka Nah, jendela Paint bisa kita buka Demikian anak-anak ya untuk Windows 7 Nah, ada pun kalau menggunakan Windows 10 Ya, kalian bisa klik tombol start Lalu all application Apa? All application Lalu kalian tarik ke bawah Maka pilih Windows Accessories Windows Accessories di bagian tengah ada Paint Ya, kita klik Paint Maka terbuka jendela Paint Begitu ya anak-anak untuk Windows 10 Mr. Abbas menjelaskan menggunakan iMac Karena di rumah kalian Ada yang menggunakan iMac Ada yang menggunakan Windows 10 Dan ada yang menggunakan Windows 7 Ya, karena bervariasi Mr. Abbas harus menjelaskan satu per satu Ada pun menggunakan iMac Dari program Paint Ya, ini Paint-Egg ya anak-anak Selanjutnya untuk kelas 2 ini Fokus daripada pembelajarannya adalah Kalian menggambar menggunakan shapes Apa anak-anak? Menggunakan apa? Shapes ya Dari bentuk-bentuk segitiga Dari bentuk persegi panjang Lingkaran ya Dan lain sebagainya ini Kalian bisa membentuk sebuah gambar Bisa gambar Minecraft Bisa gambar mobil Sudah punya gambaran anak-anak? Nah, kalau di kelas 1 Hanya untuk memperlancar Mas, kali ini Mr. akan mengajarkan kalian Secara utuh Untuk belajar Menggunakan Paint-Egg Pertama, Mr. akan mengajarkan Menggunakan ini Nah, ada segitiga disini Ya Ini bisa Mr. Abbas pindah Ya, ini bisa dipindah Nah, aku salah Mr. Aku kekecilan Bisa dikecilkan Bisa dikedekan Nah, Mr. segitiga aku kurang bagus Ini undo Untuk kembali Ingat ya ini Nah Segitiga Mr. Abbas buat Lalu, Mr. Abbas Menggunakan Tools Rotate Ya Untuk membalik Dibalik sama Mr. Abbas Kesebelah Kanan Nah Oke Ditaram membaliknya Terlihat anak-anak? Nah Selanjutnya Mr. Abbas akan membuat Namanya Adalah Persegi panjang Kenapa anak-anak? Persegi panjang Persegi panjang Persegi panjang ini Mr. Abbas Buat dua Untuk di depan Dan di belakangnya Nah Ini Ini Posisinya dipaskan Nah Begitu anak-anak Lalu Mr. Abbas Akan membuat Cerobong asap Di sini Mr. Menggunakan Segi lima Menggunakan apa Anak-anak? Segi lima Ini Segi lima Nah Cerobong asap Ini belum selesai ya Mister akan menggunakan Ini salah Masa roda segi 5 Kembali ini ingat ya untuk kembali Nah menggunakan Lingkaran Menggunakan apa anak Lingkaran Mister Abbas letakkan disini lingkarannya Satu Selanjutnya Mister Abbas membuat lagi yang kedua Disini Dua Dan membuat lagi Untuk roda yang ketiga Ketiga Nah Karena ini Roda kereta api Yang dekat mesin Ini untuk mendorong Untuk mendorong Lalu terhubung Karena ini kereta api jadi terhubung Dari roda depan Kita hubungkan ke yang belakang Dengan warna biru Ding Garisnya biru Supaya apa Tidak tembus Saat di Isi Dengan menggunakan Fill color ini Ya Mister Abbas sekarang Mewarnai ini Ya Oh tempat sopirnya Mister mana tempat sopirnya Tempat sopirnya disini Nah ini tempat sopirnya Selanjutnya Mister mau Mewarnain Lihat anak-anak Cara mewarnainya Ini colors Ya Mister Abbas kasih warna biru Terus Ini juga Mister Abbas kasih warna biru Nah Kasih warna biru Ini untuk menyambung Ini juga Mister kasih warna biru Jadi Di bawah Di samping Dan di atas Selanjutnya Mister akan Mewarnai Dengan Memilih warna Kalian juga bisa Memilih warna Ya Memilih warna Ini orange Terus Lebih tua lagi Warnanya Nah Mister Abbas Di sini Di roda Di roda Nah Nah Gimana Anak-anak Jadilah Kereta kita Dengan Berwarna Warni Ya Ini adalah Kepala kereta Mister Ini aku pengen Bikin gerbongnya Bisa Bisa Kalian Select Ini ya Ada select Klik Nah Ditahan Lalu kalian bisa Memudah Oke Anak-anak ya Bisa ya Untuk membuat Kepala Dari Gerbong Kereta Api Paham Kalian Oke Oh Ternyata Mister Abbas Lupa Bangnya Anak-anak Ini Ada yang belum Dicat Ini warnanya Sama dengan Yang Ini Latihan Desain awal Menggunakan Sips Untuk Kelas Dua Kalian Boleh Membuat Berbeda Dengan Mister Abbas Boleh Juga Menirukan Apa yang Telah Mister Abbas Buat Demikian Anak-anak Terima kasih Silahkan Praktek Dipoto Di Screenshot Boleh Disimpan Juga Boleh Ini Kalau Latihan Simpan Ini Save Nah Disini Mister Abbas Dipetakkan Di Dokumen Dengan Anak Abbas Mister Abbas Save Begitu Anak-anak Caranya Terima kasih Semoga Kalian Memahami Dan Mister Abbas Sampaikan Selamat Belajar Di rumah Semoga Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Apa yang disampaikan Mister Abbas Buatlah Kalian Menggunakan Shape Sampai Memiliki Bentuk Yang Mempunyai Makna Itu akan Melatih Kreativitas Kalian Terima kasih Anak-anak Hasil Karya Kalian Bisa Dikirin Pada Google Classroom Atau Kalau Ada Kesulitan Terima kasih Anak-anak Klas 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih